Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada pagi hari ini Seperti biasanya, mari kita membaca surat al-fatihah dulu sebelum memulai pembelajaran Baiklah, mari kita mulai membaca surat al-fatihah Al-fatihah Amin Gimana? Kalian sudah siap buat belajar? Sudah? Ibu mau mengetek dulu satu persatu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya masuk ya Berarti semuanya sehat, Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya Kalau gitu, apakah kalian sudah siap untuk pelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Benar Kalian sudah serapat kan? Ya, karena kalau mau sekolah emang harus harapan dulu, biar nanti semangat pelajarannya Kita mulai ya pelajarannya Jadi, pelajaran pada pagi hari ini adalah indahnya kalimat toibah haukola Ada yang pernah mendengar sebelumnya kalimat toibah haukola itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Baiklah, kalau gitu sekarang biar Ibu jelaskan Kalimat toibah itu apa sih? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan Ya, Eva silahkan Apa jawabannya? Betul, kalimat toibah adalah kalimat yang baik Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat toibah haukola Kitabnya boleh dibuka semuanya? Ya, ada yang tidak bawa kitab? Tidak kan? Oke Nah Jadi, kalimat haukola ini adalah kalimat La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Ada yang sudah bisa? Bisa semuanya ya Mari kita ucapkan bersama-sama La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Ya, bagus Pelafannya sudah bagus Ya, itu tadi kalimat haukola Nanti kita akan belajar tentang kalimat haukola Bagaimana cara menulisnya Bagaimana, apa artinya kalimat haukola itu Dan lain-lain ya Sekarang kita, ibu mau memberikan Memberitahu dulu Tentang arti dari kalimat La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Nah, itu artinya adalah Tidak ada daya, upaya dan kekuatan Kecuali pertolongan Allah SWT Yang maha tinggi dan maha agung Nah, itu tadi adalah arti dari kalimat haukola Nah, jadi Nanti kita akan belajar Seperti yang ibu bilang tadi Kita akan belajar tentang Menulis gimana sih La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Yang benar itu Nanti sekalian ditulis sama artinya Nah, kalau ada yang tanya Kapan sih ibu? Kalimat haukola itu harus diucapkan Nah, kalimat haukola itu Diucapkan apabila Mendapatkan beban berat Ataupun musibah Misalkan Kita terkena banjir Nah, kita akan pasti butuh pertolongan dari Allah Maka kita membaca Apa? La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Betul Selain itu Apalagi? Ayo Kalau terkena bencana Misalkan Terkena musibah Apalagi? Iya, benar Kalau misalkan Kita lagi sakit Terus Kalau sakit kan Badan kita kan lemah ya Jadi kita butuh pertolongan dari Allah Maka itu kita membaca Kalimat haukola La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Ada lagi Waktu pengucapannya Yakni Ketika mendengar seruan adan Ketika mendengar seruan adan Yang bagaimana? Ayo Siapa yang tahu? Iya Angkat tangan Betul sih Apa itu tadi? Ya Hayya ala shola Sama Hayya alfala Itu membacanya Apa? Dijawab dengan La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Dan yang terakhir Adalah ketika meminta pertolongan kepada Allah Ketika kita berbikir Karena kalimat itu kalimat yang baik Jadi Ketika kita berdoa kepada Allah Kita juga Harus mengucapkan kalimat La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Gimana? Apakah sudah faham? Sudah ya Coba ibu tanya ya Apa sih kalimat haukola itu? Ya Ya apa bayu? La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Betul Terus Tadi artinya apa? Tadi artinya? Arti la hawla apa? Sudah hafal? Ya banyak yang tidak hafal ya Jadi Nanti PR-nya adalah Kalimat La hawla wa la qumwata illa billahil alihil abim Harus dihafalkan beserta artinya Dan ditulis di buku tulis masing-masing Sebagai PR untuk minggu depan Ya anak-anak ya Karena waktunya sudah habis Sepertinya Kita harus mengakhiri Pelajaran pada pagi hari ini Dan untuk mengakhiri Pelajaran pada pagi hari ini Seperti biasa Kita mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Kemudian membaca Al-Fatihah lagi ya Al-Fatihah Amin Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat pelajarannya Kita bertemu lagi Di Minggu depan Jangan lupa Tugas yang sudah ibu berikan Dikumpulkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati